Bebaskan saudara Wawan, solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kita dapat informasi yang memanas. Dimana Egi Sujana dan CS-nya, sekelompoknya dan seberapa jumlah mereka kita tidak tahu. Karena katanya kami akan bergerak. Jadi teman-teman, si Profesor Egi Sujana ini kita tahu sendiri ya bagaimana dia selalu kontradiksi ya. Bahkan pernah juga membuat sebuah statement bahwa orang yang di luar daripada Islam, agama Islam yang ada di Republik Indonesia harus diusir. Karena mereka tidak sesuai dengan Pancasila ya. Jadi kali ini dia membela Ketua RT Wawan Kurniawan yang membubarkan ibadah Kristen yang di Bandar Lampung kemarin. Jadi katanya kalau tidak dibebaskan mereka akan bergerak. Nah teman-teman sekalian kita tidak tahu bagaimana kepentingan daripada Pak Egi Sujana. Sudah jelas-jelas PRT-nya salah. Sudah jelas-jelas bahwa PRT-nya melanggar undang-undang pasal 175 KUHP dengan mengganggu kesejahteraan orang-orang beribadah atau sengaja membubarkan ibadah dengan lompat pagar masuk di dalam gereja gitu ya tempat ibadah orang Kristen dan diberhentikan ya peribadatan. Nah ini yang tentu saja polisi menganggap sebuah kesalahan dan siwawan harus dijerat dengan pasal ya 157 KUHP itu dan akhirnya difonis ya sekitar 1,4 tahun. Nah teman-teman sekalian mari kita mendengarkan bagaimana pendapat seorang ustadz yang kemudian tidak setuju dengan Pak Egi Sujana dan memberikan juga klarifikasi soal penangkapan wawan ini supaya tidak gagal paham. Oleh karenanya saya langsung saja untuk mengajak kita untuk mendengarkan videonya berikut ini. Separatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non musim. Nah Lampung dulu ingatkan diri kerimungnya, bebaskan saudara wawan, solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan kita akan bergerak untuk membela wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak merespon ungkapan bernada ancaman dari Egi Sujana CS. Saya lihat di konten Youtubenya dia mengungkapkan, jika tidak dibebaskan maka kami akan bergerak membela wawan. Bebaskan saudara wawan, solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan kita akan bergerak untuk membela wawan. Sebetulnya siapa yang sedang dia ancam? Oh mungkin, polda Lampung. Makanya saya lihat beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 28 Maret, ada rencana aksi untuk menuntut agar wawan dibebaskan. Nah siapa ini wawan Kurniawan? Wawan Kurniawan adalah oknum ketua RT yang ditahan polda Lampung gara-gara mempersekusi orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah terkait dengan Egi Sujana CS ini, ada beberapa hal yang hendak saya komentari. Yang pertama, kata Egi, wawan ditersangkakan gara-gara mempertanyakan izin gereja Kristen Kaimadaud di Raja Basajaya. Nah ini distorsi informasi. Mungkin Egi Sujana salah menerima informasi. Saya akan tegaskan pada kesempatan kali ini, tersangka tidak ditangkap gara-gara mempertanyakan izin rumah ibadah. Tapi ia ditangkap gara-gara melakukan persekusi terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini sedang berlangsung, sedang berjalan di gereja Kristen Kaimadaud. Tiba-tiba wawan Kurniawan datang marah-marah dan memaksa untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Ini jelas betul perkara pidananya, yakni barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi suatu pertemuan keagamaan. Jadi orang yang sedang ibadah, lalu dia bubarkan. Bukan cuma di rumah ibadah, bukan cuma di gereja, di masjid, di pura, di pihara. Nah, orang yang sedang beribadah di rumah pun kalau kita bubarkan, kalau kita halang-halangi, ini jelas perbuatan pidananya. Apalagi ini beribadah di rumah ibadah. Dan wawan tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk mempertanyakan izin rumah ibadah. Karena dia tidak punya kewenangan mengeluarkan izin. Yang punya kewenangan adalah wali kota. Nah, wawan sebagai pamung setempat, ketikapun dia ingin bertanya atau ingin klarifikasi, ya bertanyalah baik-baik. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu juga kemudian mengancam di sana. Ini poinnya yang perlu kita pahami. Jadi tolong kepada Egi Sujana CS diperbaiki dulu sumber informasinya. Sekali lagi, wawan tidak dipidana, tidak ditangkap oleh Polda Lampung karena mempertanyakan izin rumah ibadah. Tapi dia ditangkap gara-gara merintangi, menghalangi, membubarkan orang yang sedang beribadah. Dan ada pidana tambahan lho. Apa pidana tambahannya? Masuk pekarangan orang tanpa izin. Karena tempat itu ada pagarnya ditutup pakai pintu. Dia memaksa masuk, meloncati pagar, merangsak ke dalam. Ini ada pidana tambahannya. Ini yang harus dipahami. Baik, kemudian yang berikutnya, ada beberapa hal yang mesti saya tanggapi bahwasannya. Yakni ada beberapa framing-framing negatif yang berkembang. Yakni yang mengeluarkan dugaan bahwasannya dirkrimumpol da Lampung memiliki keberpihakan keagamaan terhadap orang-orang yang sedang menyelenggarakan ibadah. Seolah-olah dia hendak mengeluarkan tuduhan polisi sedang tidak profesional. Ini kan sudah upaya untuk menduga-duga. Dan kalau ini kemudian dipublikasi, ini termasuk upaya untuk mendelegitimasi pendegakan hukum. Padahal pendegak hukum bertindak sangat profesional sekali. Berdasarkan fakta-fakta pidana yang ada. Kemudian mereka mengungkapkan seolah-olah ada stigma kriminalisasi terhadap umat Islam. Ingat, bahasa kriminalisasi itu begini. Orang yang tidak berbuat kriminal lalu dipaksa ditetapkan menjadi pelaku kriminal. Itu yang disebut kriminalisasi secara sederhana. Ini nyata-nyata jelas-jelas. Ada peristiwa pidadanya. Ada buktinya. Telah terjadi perbuatan pidana. Dan kemudian polisi telah menetapkan tersangka. Ada orang yang mempersekusi atas nama agama. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau kemudian gara-gara didemo, kemudian polisi melemah, si tersangka kemudian dibebaskan, ini akan menjadi presiden buruk dalam pendegakan hukum. Orang kemudian merasa bebas main hakim sendiri hanya gara-gara dia merasa bagian dari kelompok mayoritas. Tinggal tuduh saja polisi melakukan diskriminasi dan kriminalisasi. Nanti kemudian pendegak hukum akan melemah, lalu kemudian akan membebaskan tersangka. Ini saya pikir adalah cara-cara yang tidak baik yang mempengaruhi pendegakan hukum. Terima kasih telah menonton!